Duduk situ, duduk. Kenapa dibakar? Hah, kenapa dibakar? Maraknya kebakaran hutan dan lahan-lahan kosong yang ada di kota Palangkaraya, kuat dugaan disengaja oleh pihak-pihak tertentu yang dengan sengaja membakar lahan yang bukan miliknya. Hal ini dibuktikan dengan tertangkap tangannya salah seorang terduga pelaku pembakaran lahan yang ada di Palangkaraya oleh Satuan Intai Polisi Pamong Praja. Terduga pembakaran lahan ini berhasil ditangkap setelah diketahui dengan sengaja membakar lahan yang terletak di Jalan Geobos 14 Ujung. Hari Adi terduga pelaku pembakaran lahan ini mengaku dirinya diperintahkan oleh seseorang yang tidak diketahui namanya, tapi mendapat julukan haji. Dan Hari Adi mengaku diminta untuk membuka lahan dengan cara membakarnya, dan ia menerima upah sebesar 100 ribu rupiah dalam sekali membakar lahan. Saat diamankan, petugas Satuan Intai Polisi Pamong Praja dari tangan terduga ditemukan barang bukti satu buah korek api, satu buah lampu obor, dan minyak tanah. Atas permintaan Wali Kota Palangkaraya, terduga pelaku pembakaran lahan ini sempat dibawa ke rumah jabatan gubernur untuk dimintai keterangan terkait alasannya membakar lahan yang ada. Lahan punya siapa yang dibakar? Itu punya siapa? Katanya punya haji. Haji siapa? Haji siapa, Pak? Gak ngerti haji ini kali batasan alamatnya di mana. Pak, bapak, lima orang ini selalu bersama untuk membakar lahan? Enggak, Pak. Jadi kenalnya di mana? Kenal aja suatu kali yang di jalan saja. Sejujurnya ini adalah salah satu himbawan saya kepada penegak hukum, penegak perda di Kota Palangkaraya untuk memutar atau menjaga keamanan bagi lahan-lahan kebakaran yang ada di Kota Palangkaraya. Dan akhirnya ditemukanlah sampai seperti sore ini, ditemukanlah terindikasi kebakar lahan. Kemudian selanjutnya setelah ini tentu saja kami akan memproses lebih lanjut yang mana akan kami serahkan ke pihak yang berwenang. Untuk memastikan keterlibatan terduga terkait pembakaran lahan yang bersangkutan dibawa ke Polres Palangkaraya untuk dimintai keterangan. Karena masih maraknya kebakaran hutan dan lahan membuat Kota Palangkaraya diselimuti kabut asap. Dan pada jam-jam tertentu saputan kabut asap cukup tebal sehingga mengganggu jarak pandang pengguna jalan. Sahrul Mubarok dan Ririn Binti melaporkan dari Palangkaraya.